Yang jadi pertanyaan nih, dulu Mas Ibno, waktu awal kuliah, kenapa sih milih jurusan PG Paut, ada nggak alasan khususnya? Kalau alasan khusus sih, di awal itu bukan saya yang memilih untuk jurusan PG Paut, karena ini kan beasiswa ya Mas, beasiswa dan rekomendasi dari sekolah. Jadi saya itu seperti yang di artikel itu, saya sudah mengajar dulu satu tahun setelah itu, direkomendasilah saya untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya jurusan PG Paut. Dan kebetulan karena sudah mengajar PG Paut, jadi agar apa yang nyambung dengan sekolahnya nanti, jadi mengambil jurusan PG Paut. Nah tapi lambat laun memang menikmati sih Mas untuk proses perkuliahannya di PG Paut itu. Jadi memang tidak ada dasar khusus kenapa saya mengambil jurusan PG Paut, kayak mengalir aja gitu loh Mas. Baik, jadi alasannya seperti itu ya. Untuk sebelumnya, tadi kan Mas Ibnu bilang sebelum kuliah di PG Paut sudah mengajar seperti itu ya? Ya betul. Berarti memang itu istilahnya seperti kebutuhan di tempat sana, atau memang Mas Ibnu waktu itu memang langsung ingin mengajar seperti itu? Kebutuhan sih, sama awalnya saya itu melihat keadaan sekitar itu kan memang kekurangan guru, bahkan gurunya jarang turun, karena kan tempat saya itu di perkampungan Mas, lumayan sekitar 40 menit dari kota, cukup pinggiran di pinggir sungai, persis pinggir sungai sekolahnya juga. Dan sekolahnya itu di depan sekolah saya, saya sering melihat oh gurunya nggak hadir nih, cuman kayak tiga hari, tiga hari sekali guru hadir, kadang nggak hadir, kadang nggak sekolah. Nah disitu saya waktu itu sebagai karang taruna, jadi berinisiatif mengajak teman-teman saya yang karang taruna itu untuk mengajar satu kali dalam seminggu waktu itu. Belum saya ajak teman-teman saya, ternyata saya ada kegiatan di situ, mewarnai saat itu, terus orang-orang tua itu menyuruh saya, Kak Ibnu ngajar di sini aja katanya. Ini anak-anak suka, gurunya jarang turun, jarang hadir ke sekolah. Jadi selangkai beberapa minggu, apa sih? Minggu-dua minggu gitu, saya didatangi oleh guru yang PNS di situ. Oh ini Kak Ibnu mau nggak ngajar katanya. Sebelum ngajar itu, saya mau kerja di tambang mas sebenarnya. Oh. Tambang, karena saya kan jurusannya teknik komputer jaringan, mau di kantor kan ceritanya, di pertambangan kan lumayan ya gitu. Nah waktu itu sakit seminggu. Nah itu mungkin kadar Allah di situ, apa ya, kayak sudah di, oh nanti ngajar di bawah aja gitu mungkin ya sama Allah. gitu. Jadi sakit seminggu itu, nah setelah sakit didatangi oleh ya guru tadi di Tawari ngajar yang saya langsung mau, seminggu tanpa dibimbing sih sebenarnya saya waktu itu, seminggu saya lihat dulu adaptasi, terus saya banyak belajar di Youtube juga, gitu langsung mengajar saya sampai hampir mau setahun, sampai Agustus 2018 pas mau kuliah itu. Oke, jadi. Panjang Mas. Memang ceritanya begitu panjang ya, jadi sebelum kuliah sudah, istilahnya sudah ini ya, sudah punya pengalaman mengajar terlebih dahulu di tempatnya langsung, seperti itu ya Mas Ibnu ya. Baik. Lalu, tadi Mas Ibnu juga bilang kuliah ini juga ngalir seperti itu karena dapat beasiswa. Mungkin bisa digambarkan dikit bagaimana proses kuliahnya dulu awal kuliah, terus dapat beasiswa dari mana, itu mungkin bisa digambarkan Mas Ibnu. Ya, untuk kuliah itu kan waktu itu sudah mengajar, terus ada telepon untuk beasiswanya sendiri itu, beasiswa dari Kemendikbud bekerja sama dengan pimpinan pusat Aisyah, salah satu organisasi wanita terbesar gitu, karena sekolahnya ini kan sekolah Aisyah Mas, jadi punyanya Aisyah dan Muhammadiyah seperti itu. Jadi, itu bekerja sama, lalu dari pimpinan pusat Aisyah itu yang ada di Jakarta dan Jogja, kalau Jogjakarta, nah itu bersuratlah ke pimpinan-pimpinan wilayah Aisyah masing-masing di tempat saya. Jadi, setelah itu saya dihubungi langsung, pada saat itu kayaknya hamil satu beberapa bulan pokoknya gitu, saya dikabari, langsung ditelepon sama pimpinan daerahnya. Hibnu mau kuliah enggak gitu langsung, saya langsung ini, oh saya mau, saya mau gitu, saya enggak mikirin biaya waktu itu, yang penting saya kuliah udah gitu, enggak mikirin biaya apanya-apanya gitu, yang penting saya kuliah dulu. Nah, setelah itu, beberapa bulan, tiga bulan atau empat bulan gitu, dikabari lagi, oh ini nanti akan ada tes gitu, ikut tes, sudah tes, proses tes, itu juga lumayan ini mas, karena saya kan di perkampungan ya, tidak ada wifi waktu itu, sinyal juga lumayan ini, saya harus ke kampung sebelah yang ada WPID, yang dibiasa pocher itu. Nah, di situ juga kesulitan jaringan, saya enggak bisa mengakses, untuk tes beasiswa. Terus saya lari lagi ke sekolah saya, waktu itu saya ingat, karena saya di sekolah itu juga mengajar pramuka. Nah, kebetulan guru saya baik sekali, waktu itu dipinjamkan komputer lab. Langsung saya tes, dan hasilnya langsung keluar, Alhamdulillah lulus. Waktu itu, setelah lulus, beberapa saat dihubungi lagi oleh, pimpinan pusat, bahwa nanti tanggal sekian dan sekian, dan masuk dalam grup WhatsApp, waktu itu, dari beberapa daerah, Kalimantan Barat, Selatan, NTT, Bali, kemudian ada dari Jawa Timur juga, ada banyak 17 orang, jumlahnya waktu itu. Lalu, sudah pas Agustus 2018, 20 Agustus, saya berangkat ke, ini, Surabaya, menjalani, masa orientasi mahasiswa itu. Baik, cukup menarik ya, karena, ini istilahnya bukan mencari beasiswa, tapi dicari sama beasiswa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.